Intro Ya selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih kita jumpa kembali pada hari ini Sebelum kita menjalani hari ini Saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan Sebagai pengantar perjalanan kehidupan kita Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga, Bapak di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan Menyerahkan hidup kami kepadamu Dan kami rindu supaya lewat kebenaran firmanmu Boleh menuntun, mengerahkan kami dalam menjalani hari ini Tolong kami Bapak Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih Hari ini kita akan membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan Dari 1 Samuel 16 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 23 Saya akan membacakannya bagi kita sekalian Dan kita akan merenungkan bagian-bagian dari firman Tuhan ini Daud diurapi menjadi raja Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Berapa lama lagi engkau berduka cita karena saw Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah Aku mengutus engkau kepada Isai Orang Bethlehem itu Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku Tetapi Samuel berkata Bagaimana mungkin aku pergi Jika Saul mendengarnya ia akan membunuh aku Firman Tuhan Bawalah seekor lembu muda dan katakan Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Kemudian undang Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu Lalu Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan Dan tibalah ia di kota Bethlehem Para tua-tua dan para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar Dan berkata Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya Ya benar Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki Dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu Ya Dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara Kita melihat bahwa Samuel sangat bergumul Soal kepemimpinan nasional yakni Raja Saul Yang sudah ditolak oleh Tuhan Dia bergumul bagaimana bangsa ini Hatinya benar-benar sedih oleh karena Saul Sedih dalam pengertian bukan benci Tetapi dia sedih dengan keadaan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tema kita pada hari ini ialah Tuhan melihat hati Jadi dalam pergumulan Samuel disini juga Tuhan melihat hati Tuhan melihat hati Samuel Yang dia benar-benar sedih dengan keadaan Dimana Saul sudah ditolak Tetapi belum ada penggantinya Ini yang menjadi kesedihan Samuel Bapak Ibu Saudara Apapun yang menjadi pergumulan kita Tuhan tahu Tuhan lihat Karena itu disini Kita melihat Tuhan juga Mau menolong Samuel Dari kesedihannya Dia menghibur Dan dia memberi jalan keluar Supaya ada penggantinya Dan Tuhan sudah memilih Orang yang akan menggantikan Saul Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kita melihat disini Bahwa Apapun yang menjadi pergumulan kita Kalau pergumulan hati kita itu Benar-benar Dalam Kehendak Tuhan Dalam Kesedihan Seperti hati Tuhan Tuhan Pasti akan menolong Pasti akan membuka jalan Pasti akan memberi jalan keluar Dan disini Samuel diberi jalan keluar Artinya Tuhan melihat Tuhan melihat Pergumulan kita Oleh karena itu Bapak Ibu Dalam setiap pergumulan Apapun yang kita hadapi Tuhan melihat Bagaimana kita menghadapi pergumulan ini Adakah kita mau datang kepada Tuhan Adakah kita mau menyerahkan kepada Tuhan Apakah kita bergumul sesuai Dengan nasihat Tuhan Pasti Tuhan Memberi jalan keluar Karena setiap pergumulan yang kita hadapi Di depannya Pasti ada jalan keluar Dari Tuhan Inilah poin pertama yang kita mau lihat disini Selanjutnya saya akan membacakan ayat ini Ketika mereka itu masuk Dan Samuel melihat Eliab Lalu pikirnya Sungguh di hadapan Tuhan Sekarang berdiri yang diurapinya Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Jangan pandang parasnya Atau perawakannya yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Bapak ibu saudara yang terkasih Tuhan sangat peduli dengan kita umatnya Dan dia melihat hati kita Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan Yang paling penting ialah hati kita Kerelaan kita Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh Nah disini dikatakan oleh Tuhan Bahwa di dalam pemilihan ini Tuhan melihat hati Jadi walaupun Eliab yang ganteng Yang cakep Yang luar biasa Sampai Samuel terpersona melihatnya Wah inilah yang dipilih oleh Tuhan Tapi Tuhan bilang Tidak aku telah menolaknya Memang disini Eliab adalah anak sulung Dan bagi Israel anak sulung itu adalah Yang didahulukan dalam segala hal Makanya istilah Tuhan disini Aku telah menolaknya Sebenarnya dia punya hak Tetapi Tuhan tidak memilihnya Mengapa? Karena Tuhan melihat Hati yang lebih Yang lebih berespon baik kepada Tuhan Bukan Eliab Dan demikian juga selanjutnya Lalu Isai memanggil Abinadab Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata Orang ini pun tidak dipilih Tuhan Kemudian Isai menyuruh sama lewat Tetapi Samuel berkata Orang ini pun tidak dipilih Tuhan Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya Lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata kepada Isai Semuanya ini tidak dipilih Tuhan Lalu Samuel berkata kepada Isai Inikah anakmu semuanya? Jawabnya Masih tinggal yang bungsu Tetapi sedang mengembalakan kambing domba Kata Samuel kepada Isai Suruhlah memanggil dia Sebab kita tidak akan duduk makan Sebelum ia datang kemari Kemudian disuruhnya lah Menjemput dia Ia kemerah-merahan Matanya indah dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman Bangkitlah Urapilah dia Sebab inilah dia Samuel mengambil tabung tanduk Yang berisi minyak itu Dan mengurapi daud Di tengah-tengah saudara-saudaranya Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan atas daud Lalu berangkatlah Samuel menuju rama Kita lihat disini bapak ibu saudara Bahwa Tuhan memilih daud Atas dasar bahwa Tuhan melihat hati daud Apa sebenarnya yang terjadi di daud? Daud adalah seorang Anak yang taat Dengar-dengaran Rajin dan melakukan Semua pekerjaannya dengan baik Dia taat, rajin, jujur, tulus Mengerjakan semuanya Orang seperti ini Mau dipakai oleh Tuhan Bapak ibu saudara yang terkasih Di dalam kehidupan kita Apapun yang kita kerjakan Bukan soal Supaya nanti Istilahnya kita mungkin Mau dipilih jadi apa Jadi apa Jadi apa Bukan soal itu Tetapi segala sesuatu Yang kita kerjakan Dengan tangan kita Dengan Dengan pikiran Dan kemampuan yang ada pada kita Kita kerjakan dengan sepenuh hati Itu bernilai tinggi Di hadapan Tuhan Karena Tuhan melihat hati Jadi Dalam hal ini Mari kita Melakukan apapun Pekerjaan tugas tanggung jawab kita Jangan karena Pimpinan kita ada Kita bekerja Kalau dia tidak ada Kita malas-malasan Bukan seperti itu Tetapi apa yang kita kerjakan Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya Inilah yang Tuhan rindu Untuk setiap kita Melakukan pekerjaan baik Yang memperlihatkan Tuhan Selanjutnya Bapak Ibu Saudara Bahwa Nanti akhirnya Samuel Dipakai oleh Tuhan Tetapi roh Tuhan telah mundur Daripada Saul Dan sekarang ia Diganggu oleh roh jahat Yang daripada Tuhan Lalu berkatalah hamba-hamba Saul Kepadanya Ketahuilah roh jahat Yang daripada Allah Mengganggu engkau Baiklah Tuhan Ku menitahkan hamba-hamba Yang di depanmu ini Mencari seorang yang pandai Main kecapi Apabila roh jahat Yang daripada Allah itu Hingga padamu Haruslah ia main kecapi Maka engkau Merasa nyaman Berkatalah Saul Kepada hamba-hambanya itu Carilah bagiku Seorang yang dapat Main kecapi Dengan baik Dan bawalah dia Kepadaku Lalu Jawab salah seorang Hamba itu Katanya Sesungguhnya Aku telah melihat Salah seorang Anak laki-laki Isai Orang Bethlehem itu Yang pandai Main kecapi Ia seorang Pahlawan Yang gagap perkasa Seorang prajurit Yang pandai bicara Elok perawakannya Dan Tuhan Menyertai dia Kemudian Saul mengirim Suruhan Kepada Isai Dengan pesan Surulah Kepadaku Anakmu Daud Yang ada Pada kambing Domba itu Lalu Isai Mengambil Seekor keledai Yang dimuati Roti Sekirbat Anggur Dan seekor Anak kambing Maka Dikirimkannya Lah itu Kepada Saul Dengan perantaraan Daud Anaknya Demikianlah Daud Sampai Kepada Saul Dan menjadi Pelayannya Saul Sangat Mengasihinya Dan Ia menjadi Pembawa senjatanya Sebab itu Saul Menyuruh orang Kepada Isai Mengatakan Biarkanlah Daud Tetap menjadi Pelayanku Sebab Aku Suka Kepadanya Dan Setiap Kali Apabila Roh Yang Daripada Allah Itu Hingga Pada Saul Maka Daud Mengambil Kecapi Dan Memainkannya Saul Merasa Lega Dan Nyaman Dan Roh Yang Jahat Itu Undur Daripadanya Kita Lihat Disini Bapak Ibu Saudara Bahwa Saul Yang Sudah Ditolak Oleh Tuhan Dikatakan Disini Bahwa Roh Allah Sudah Undur Daripadanya Dan Roh Jahat Yang Daripada Allah Hingga Padanya Sehingga Dia Menjadi Sangat Ketakutan Sangat Trauma Dan Dia Benar-benar Masuk Di dalam Stress Depresi Dan Ketika Roh itu Mengganggu Dia Dia Sangat Kesulitan Dia Sangat Menderita Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Kita Lihat Berbeda Dengan Daud Disini Daud Akhirnya Dengan Proses Yang Sedemikian Rupa Juga Akhirnya Dipercaya Untuk Menolong Saud Daud Yang Diurapi Tadi Bahwa Roh Allah Hingga Pada Daud Dan Terus Menyertai Daud Mengapa Bapak Ibu Saudara Karena Daud Sudah Dipilih Oleh Tuhan Karena Daud Sudah Mau Dipakai Oleh Tuhan Dan Kita Lihat Bahwa Daud Sebagai Seorang Muda Yang bergaul Dengan Tuhan Apa saja yang Dikerjakan Yang dia kerjakan Dengan sungguh-sungguh Dan bukan hanya itu Tetapi Yang dia kerjakan Bukan Seperti Untuk manusia Tetapi Seperti Untuk Tuhan Artinya Bahwa segala Sesuatu yang Dia kerjakan Dia kerjakan Dalam Rangka Menyenangkan Hati Tuhan Disinilah Kita melihat Bahwa Daud Akhirnya Sangat Disayangi Oleh Saul Dan Daud Sangat Bermanfaat Disini Oleh karena Dia mengandalkan Tuhan Dia Mempermuliakan Tuhan Dalam segala Yang dia kerjakan Bagi kita Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Dalam apapun Yang menjadi tugas Tanggung jawab Pekerjaan kita Mari kita kerjakan Kita kerjakan Seperti untuk Tuhan Dan bukan Untuk manusia Karena itulah yang Tuhan mau Supaya kita Melayani dia Lewat profesi kita Apapun Lewat pekerjaan kita Apapun Mari kita kerjakan Sungguh-sungguh Dan Kalaupun ada Pergumulan disitu Jangan Kita lari Daripada Tuhan Andalkanlah dia Dalam hidup Mungkin dalam masa Corona ini Kita mengalami Banyak Ya Banyak Cobaan Banyak Pergumulan Soal ekonomi Atau mungkin Soal hubungan Komunikasi Satu dengan yang lain Dalam keluarga Dan lain sebagainya Ada banyak Persoalan Banyak Pergumulan Tetapi Jangan Saudara Kerja Sendiri Libatkan Tuhan Undang Tuhan Tuhan tolong Ini Pergumulanku Ini Persoalanku Aku tahu Bagi setiap Persoalan Engkau hadir Untuk menolong aku Dan Mari kita Sungguh-sungguh Bekerja Dengan Baik Dengan taat Rajin Jujur Dan Tulus Mengerjakan Segala sesuatu Bukan soal Nilai Dari Hasil Yang kita Kerjakan Tetapi Soal Nilai Di mata Allah Bahwa kita Orang yang Dapat Diadalkan Dan juga Mari kita Mengerjakan Segala sesuatunya Jangan Kita berpikir Kita buat Ini dan itu Supaya Bisa Naik Pangkat Naik Jabatan Dan Dan sebagainya Tapi Kerjakan Itu Seperti Untuk Tuhan Dan bukan Untuk Anusia Inilah yang Tuhan Mau dari Kita Supaya Kita Melakukan Segala sesuatu Hari ini Kita mulai Melangkah Bersama Tuhan Dan Apapun Pergumulannya Bergumul Bersama Dengan Tuhan Dia Pasti Memberi Jalan Keluar Terbaik Amin Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Dan Menolong Kita Sekalian Mari Kita Satu Dalam Doa Bapak Bapak di surga Terima kasih Ya Bapak Untuk Kebenaran Firman Hari ini Yang Mengingatkan Kami Lagi Ya Tuhan Supaya Di setiap Pergumulan Apapun Kami Jangan Jangan Sampai Lupa Tuhan Jangan Terlena Dengan Pergumulan Tetapi Biarlah Ya Tuhan Engkau Mengingatkan Kami Selalu Supaya Di dalam Setiap Pergumulan Kami Mengingatkan Engkau Juga Kami Boleh Dapat Melakukan Segala Sesuatu Pekerjaan Sikecil Apapun Supaya Kami Kerjakan Itu Dengan Baik Dengan Sungguh Dengan Serius Dan Juga Dengan Suatu Kesadaran Bahwa Di dalam Apa yang Saya Lakukan Saya Lakukan Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Tolong Kami Anak-anak Ya Tuhan Yang Mendengarkan Kebenaran Firman Pada Hari Ini Biarlah Kami Boleh Dikuatkan Ditolong Ditopang Oleh Tuhan Sehingga Kami Dapat Melakukan Segala Sesuatu Yang Baik Bagi Hormat Kebuli Anam Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amin Baik Terima kasih Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih.